. Forum Komunikasi Rukun Warga atau FKRW, Komplek Taman Wisma Asri 1 dan 2, berinisiatif melakukan normalisasi Kalimang Seng yang membentang di wilayah Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 1 April 2021. Ketua FKRW, Mohamad Rosyanto mengatakan, normalisasi Kalimang Seng untuk mencegah banjir yang selalu datang saat musim penghujan. Pada normalisasi tersebut, FKRW menggandeng Dinas PUPR dan Dinas Lengkungan Hidup Kota Bekasi. Di samping itu normalisasi Kalimang Seng dilakukan akibat pendangkalan sehingga mengakibatkan air curah hujan tersendat. Terkait selebaran melalui Ketua RW yang mewajibkan warga memberikan donasi untuk kegiatan tersebut, Rosyanto membantah hal tersebut. Menurutnya, donasi tersebut berasal dari kantong pribadi para Ketua RW, Komplek Taman Wisma Asri 1 dan 2. Staf SDA PUPR Kota Bekasi, Anjas Riman mengatakan, Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup hanya memberikan bantuan alat berat sebanyak 2 unit eksavator termasuk 3 unit damtra. Sama damah ini lah, amatoknya, iya itu doang. Nah, itu semua disetujui dengan FK RW, BKM, semua berlaku. Jadi, saya ini kerjanya juga sosial juga, bukan dengan apa-apa ini. Saya kan perlu nih pada makan, RW itu bukan kepada masyarakat, kepada pribadi, saya juga pribadi. Ini, 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 ini gak ada istilahnya. Jadi, semua pribadi. Pribadi semua. Saya ngapain ngurusin begini? Saya juga rumah kakak Banjirat, saya juga, iya kan gitu. Jadi, saya pure, adalah saya kerja sosial. Nah, untuk RW itu sepakat. Ya, saya pak, nih pribadi-pribadi. Cuman kan ada surat edaran itu kan, bukan surat edaran mengikat kepada wadah. Oh, bukan. Bukan, bergaraan ke wadah, tapi... Enggak. RW-nya aja, wajah ketua RW-nya ini. Karena kita udah semua sepakat, ayo, kita patungan. Ini wajib buat kita. Sekarang gini, ada... Jangan usah minta warga, gak apa-apa. Ya, bergaraan kita. RW-nya aja. RW-nya aja. Sekarang begini. Kalau gak mau pun, gak apa-apa. Kalau kebanjiran, RW yang tidak kebanjiran, tiba-tiba tidak kebanjiran. Nah, kesian juga kan ya kebanjiran. Mengerjain, kan yaudah kita sepakat aja, kompak semua kan gitu. Jadi, kita ini di dukung semua RW. Bukannya kita uduk-ucuk muka semua RW. Karena sini ada dua. Saya pertama adalah, ngurusin masalah yang kena banjir itu masalah sosialnya. Charity-nya, Indomie. Kita kasih tuh, Pak. Setelah itu, ini kita yuk kenapa. Supaya banjir itu bisa tertekan. Tertekan. Tentu banjir. Gak gitu. Nah, saya di tenggap jadi sosial kan. Kenapa ngurusin kalau, saya bilang, ah ini ngurusin kayak gini-gini. Oh, nanti-nanti. Tentu ada penerimutur, saya bilang datang. Karena saya sering juga, baik saya, ada penerimutur. Nah, waktunya ada, ada kan. Kita kan hanya untuk membenarkan saja. Benar. Maka saya bilang, saya ini adalah, bahwa ini adalah, Bukan, bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan proyek. Bukan. Bukan proyek, bukan. Bukan proyek. Itulah, kalau mau kerja, sama-sama. Yuk, supaya nekan banjir itu. Lepucung, gimana caranya? Ya, kita sama-sama. Silaturahim. Tapi kan perlu, perlu biayakan aktivitas kan. Salah satunya adalah, yaudah, kalau gitu. Saya ini 1 juta. Besok saya ini 2 juta. Ada yang 50. Tapi, saya bilang, kalau saya pribadi ini. Saya pribadi sendiri. Bisa 3 juta. Mohon izin, Pak. Saya potong. Setidak-tidaknya, ketika itu mengarah ke pribadi, seharusnya itu tidak mengeluarkan surat. Surat ke jalan yang lain. Itu udah larinya ke pribadi. Tapi, kalau sudah ada suratnya, itu larinya kan. Jadi, itu masing-masing ke korwilnya. Karena disini ada korwil Karsis 1, Asri 2, Amapit. Mereka itu sendiri. Caranya bagaimana cari-cari itu, silahkan saja. Cuma kalau karwil Karsis 1, ini kepada RW-nya masing-masing. Gitu. Suratnya musik. Selamat menikmati. Dari kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dian Surahman, Monologis TV.